bergabungnya SMA dan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi menimbulkan permasalahan adanya kepala sekolah dan guru bermasalah dengan status kepegawaian menurut Widodo, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel mengatakan setidaknya sebanyak 104 kepala dan guru SMA-SMK di Sumsel terdata bermasalah status kepegawaian karena berpatokan SK mutasi dari kabupaten kota ke provinsi yang tidak terdata oleh Dinas Pendidikan Sumsel terutama mutasi dari guru SMP ke SMA yang seharusnya mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan harus melapor ke Dinas Pendidikan Sumsel data itu berdasarkan Oktober 15 kebelakang makanya begitu ada mutasi setelah itu itu data itu tetap di sana kata-kata si A waktu itu jadi guru SMPX atau si B dari guru SMA-E tapi kalau dimutasi pada bulan katalah Januari 16 maka statusnya tetap di posisi awal yang SMA, yang SMA, yang SMA ia menegaskan untuk guru yang bermasalah ini untuk segera menyelesaikan secara administrasi dan prosedur yang berlaku karena terancam akan kembali dimutasi ke tempat sekolah asal berdasarkan SK terakhir yang dipegang Farel Dwi Satria, Sriwi JTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!